Siapapun yang membekerjakan AK, dia bisa mendapatkan gaji padahal kita tidak lolos seleksi. Ini harus jadikan tersangka, itu kalau kita mau serius. Karena ini pintu masuk, kita juga gak usah bicara judi online dulu. Kita judi online itu nanti, kita bicara tentang pintu masuknya dulu. Kalau misalnya di pintu masuk ini gak diperbaiki. Tapi gini Mas Abraham, kan sebenarnya sempat ada pergantian dirjen dari Pak Samuel Pangerapan? Gak ada masalah mau ada pergantian dirjen atau gak ada pergantian dirjen. Karena kejadian ini sudah berlangsung di saat dirjen yang sekarang. Ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Harusnya kalau misalnya seorang dirjen, dia harus cek dong. Peraturan, oh pemblokiran. Pemblokiran aturannya mana? Kemarin saja saya tanya ke beberapa orang komdigi, peraturannya mana pemblokiran? Dia ngomong PP71 tahun 2019. Nah ini ngawur ini. Itu penyelenggaran sistem elektronik. Ada lagi Permenkom Info 2020. Itu PSE dalam lingkup privat. Hanya menyebutkan terkait pemblokiran dilakukan oleh Permenkom Info. Oke, jadi dari peraturannya saja sudah tidak tepat menurut Anda seperti itu ya? Tidak tepat. Oke.